Terima kasih. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis repoku.com, Abdul Hafiz, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Abdul. Halo May. Selamat sore May. Ya, selamat sore. Silakan dengan informasi Anda bagaimana tanggapan manajer tim ataupun manajemen Sriwijaya FC menanggapi harapan pecinta sepak bola agar mempertahankan pelatih Nil Maizhar. Ya, baru saja tadi kita mewawancarai manajer tim Sriwijaya FC Hendrian Shah yang juga Direktur Marketing PT SOM Sriwijaya Optimis Mandiri yang merupakan pengelola klub Sriwijaya FC. Oke, informasi yang terbaru adalah Sriwijaya FC saat ini untuk persiapan jelang kompetisi Liga 2 tahun 2022. Ini akan ada semacam perubahan besar. Artinya dari arahan pembina klub Sriwijaya FC, Gubernur Sumatera Selatan, Haji Hermanderu, menginginkan adanya perubahan klub Sriwijaya FC ini dikelola secara benar-benar profesional oleh orang-orang profesional. Sehingga dengan adanya pengelolaan klub secara profesional, ini akan lebih bisa mempermudah untuk membuat kerangka tim yang nantinya, membuat kerangka tim yang lebih baik lagi. Dari situ baru akan dimulai pemilihan-pemilihan dari pelatih. Untuk selanjutnya baru akan penjaringan pemain dan seterusnya untuk menentukan jadwal latihan. Demikian rekan-rekan. Ya, kemudian apa yang menjadi catatan penting untuk pembenahan agar tim Sriwijaya FC ini lebih solid mengarungi musim kompetisi Liga 2 tahun 2022? Ya, dari evaluasi baik dari Gubernur Sumatera Selatan, Haji Hermanderu, dan manajemen tim Sriwijaya FC, yang menjadi catatan patut diakui memang Sriwijaya FC musim kompetisi Liga 2 tahun 2021 kemarin merupakan juara grup artinya menjuarai di klub-klub Sumatera akan tetapi keberuntungan belum berpihak finish di babak 8 besar. Di situ dari lini per lini telah dievalasi yang menjadi catatan adalah lini depan. Artinya dari pembicaraan dengan manajer tadi bahwa lini depan yang akan diproyeksikan untuk memperkuat tim Sriwijaya FC musim kompetisi 2022 akan lebih baik lagi yang akan dijaring artinya memperbaiki dari musim kompetisi yang lalu. Untuk lini tengah dan lini belakang, memang dari pembicaraan beberapa dan ungkapan-ungkapan dari pemain-pemain Sriwijaya FC, termasuk pemain-pemain andalan yang saat ini ada beberapa yang tengah memperkuat tim Liga 1 yang masih berkompetisi musim kompetisi 2021-2022 di Bali. Mereka sudah mengungkapkan komitmen mereka, walaupun baru secara lisan, mereka masih berminat untuk tetap balik ke Palembang untuk memperkuat tim Sriwijaya FC. Artinya tim belakang, tim lini belakang dan di tengah itu yang pemain andalannya masih kemungkinan akan dipertahankan. Kemudian untuk lini depan akan dicari pemain-pemain yang memang bomber-bomber haus akan gol. Demikian rekan Mei. Kemudian ada wacana Liga 2 bakal memperbolehkan pemain asing. Lalu apakah ada kemungkinan Sriwijaya FC akan merekrut pemain asing? Ya, sempat juga kita pertanyakan juga tadi ada apakah, kan banyak juga dari kalangan netizen, supporter dan juga penilaian-penilaian dari masyarakat kita sepak bola di Sumatera Selatan itu menginginkan bomber naturalisasi seperti Beto, Alberto, Gonzalves dan juga Eloco, Christian Gonzales yang sudah menjadi bintangnya di Liga 2 kemarin. Namun tim manajer-manajer tadi mengatakan bahwa nama-nama tersebut bisa saja berkemungkinan besar bahkan pemain asing yang kemungkinan akan diwacanakan, diperbolehkan untuk bermain di Liga 2 tidak menutup kemungkinan bahwa Sriwijaya FC untuk mengejar targetnya untuk bisa lolos ke Liga 1 itu akan merekrut pemain asing. Demikian Mei. Baik, terima kasih Abdul Hafiz dan Tribunar Suartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan manajer tim Sriwijaya. Berikut tayangannya untuk Anda. Terima kasih Sribo TV mungkin ini menjawab beberapa isu kemudian bahan obrolan di seluruh sporter Sriwijaya FC di awal tahun 2022. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih dulu untuk semua supporter yang sudah memiliki tekad kemauan untuk mendukung SFC dan kita sudah tahu SFC belum berhasil di 2021 masuk ke Liga 1. Nah, bahwa ada peran pelatih, ada peran pemain, ada peran ofisial dan semua yang terlibat saya mengakui bahwa semuanya sudah bekerja all out, sudah bekerja keras dan salah satu indikatornya SFC memang sudah dinobatkan sebagai juara grup. Ini fakta ya yang tidak bisa kita pungkiri. Artinya, kolektivitas, kemampuan bermain, kemudian kekompakan dari tim ini untuk di wilayah Sumatera pada babak penyisian di grup A, itu kita menjadi juara. Nah, kemudian bahwa beberapa pemain masih bergabung di SFC, kemudian beberapa pemain sudah memperkuat klub-klub Liga 1, ada beberapa pemain yang memang kita tidak tahu ya perkembangannya karena setelah bermain di Bekasi terakhir, pemain tidak kita pulangkan ke Palembang lagi. Nah, tentu menjawab pertanyaan apakah Sriwijaya FC akan seperti premnya itu, bingkai itu seperti tim di 2021, ini kita belum bisa pastikan. Yang pertama, karena memang kita masih konsentrasi memenuhi keinginan Pak Gubernur agar Sriwijaya FC ini dikelola secara profesional.